Selamat siang Bapak Ibu yang ada di TikTok Katolik Menjawab Pada kesempatan ini saya akan menanggapi Satu video yang disampaikan oleh saudara kita Daniel Mananta Di dalam salah satu videonya itu Dia menyampaikan tentang unclean spirit Yang ada di dalam patung Dan kemudian dia merujuk kepada Yesaya 44 Bapak Ibu sudah sedari harus diketahui bahwa Kitab Nabi Yesaya itu adalah kitab yang ditulis Ketika Nabi Yesaya dan orang-orang dari kerajaan Yehuda Berada dalam pembuangan di Babel Nah konteks di dalam Yesaya 44 Yang dikutip oleh Daniel Mananta Itu membicarakan mengenai patung-patung yang ada di Babel Yang digunakan sebagai bentuk penyembahan kepada patung itu Jadi Bapak Ibu saudara-saudari Kalau Daniel Mananta tidak tahu konteks dari Yesaya 44 itu Maka dia menyimpulkan bahwa Itu adalah salah satu sumber Untuk bisa mengatakan Oh di patung itu ada unclean spirit Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih Nabi Yesaya ini diutus oleh Tuhan pada tahun 740 sebelum masehi Di kerajaan Yehuda Dan Yesaya terutama Diutus untuk memberikan pengharapan kepada Kerajaan Yehuda yang ditawan oleh kerajaan Babel Dan juga Bapak Ibu saudara-saudariku Di dalam Yesaya 44 itu Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang Israel yang ada di pembuangan Supaya mereka tidak mengikuti Cara-cara peribadatan orang-orang Babel Yang memang orang-orang Babel menyembah dewa-dewa Dan mereka membuat patung-patung dewa-dewi itu Untuk mereka sembah Itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 44 ayat 1 dan seterusnya Di situ tidak membahas mengenai persoalan Patung yang digunakan sebagai sarana peribadatan Di situ yang dipermasalahkan adalah Patung yang digunakan untuk penyembahan orang-orang Babel Jadi saudaraku Vijay Daniel Mananta Anda menyampaikan suatu pengajaran yang keliru Ya Walaupun saya dengar ada isu-isu Anda pindah agama Ya silahkan saja Tetapi apa yang Anda sampaikan dengan Yesaya 44 itu jelas-jelas salah dan mengawur Kita menunggu tidak membahas dewanel